Dunia tasa lebar daun kelor Kalian pasti pernah mendengar peribahasa tersebut? Nah, bagi yang belum tau bentuk daun kelor itu seperti apa, ini dia bentuknya Jadi, hari ini aku mau masak menu buka puasa dengan menggunakan bahan daun kelor ini Tapi, sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channel ini Ingat ya, subscribe itu gratis, gratis guys! Bahan yang pertama, kita iris tipis kolnya terlebih dahulu Kemudian, siapkan 250 gram terigu atau sekitar 1,4 kg Kemudian, kita siapkan daun kelor secukupnya Nah, bagi yang penasaran rasa daun kelor itu seperti apa, aku jelasin disini ya Jadi, menurutku, daun kelor itu rasanya kurang lebih seperti daun katuk Kalian pernah nyobain kan, kalau daun katuk itu seperti apa rasanya? Kemudian, tambahkan seledri, bawang daun, dan bawang putih yang sudah digeprek Ini sih sesuai selera masing-masing aja ya guys Kalau nggak suka, tinggal di-skip aja Garam secukupnya Lalu, masukkan air dan aduk hingga rata Kalau di daerahku, nama makanan ini biasa disebut bala-bala atau bakuan Nah, kalau di daerah kalian, apa nama makanan ini? Nanti tulis di kolom komentar ya Taukah kalian, ternyata daun kelor ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita Salah satunya yaitu kaya antioksidan Menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol Dapat membantu mengatasi kanker, mencegah anemia, memberi nutrisi untuk tubuh Merdakan peradangan, baik untuk jantung, dan baik juga untuk daya ingat Wow, banyak sekali ya manfaat daun kelor ini Selain itu, dengan menambahkan daun kelor ke adonan bakuan ini Nantinya akan membuat tekstur bakuan menjadi lebih crispy dan gurih Dan tentunya sehat dong, karena memiliki banyak manfaat akan tubuh kita Menu yang kedua, aku akan membuat tumis jamur kancing Ini dia bahan-bahannya Ada tomat, bawang merah, bawang putih, daun bawang, seledri, dan tentunya jamur kancing Nah, untuk menu yang ketiga, aku akan membuat bihun goreng Ini dia bahan-bahannya Ada kol, kita iris tipis-tipis kolnya Kemudian, sosis Kalian bisa potong sosis ini sesuai dengan selera kalian masing-masing ya Kalau aku, sosisnya dipotong memanjang seperti ini Dan bahan utamanya yaitu bihun pastinya Aku disini menyiapkan bihun sebanyak satu bungkus Kemudian ada kurang lebih tiga buah kemiri Tiga siung bawang merah dan satu siung bawang putih Jangan lupa, tambahkan garam secukupnya Lalu, ulek-ulek deh, sampai halus Kemudian, tambahkan tomat setengah aja Supaya nanti rasanya tidak terlalu asam Tapi ini tergantung selera sih, gimana kalian aja Suka-suka kalian aja gitu Kalau aku, aku masaknya biasanya suka pakai filling gitu guys Jadi, aku nggak pernah pakai takaran-takaran kayak gitu Nah, sekarang kita mulai memasak bakuan ya Yang pertama, panaskan minyak terlebih dahulu Kalau minyak sudah panas, masukkan adonan bakuan ke dalam kuali Oh iya, apinya kecil aja ya guys Supaya nanti bakuannya matang sempurna Jadi, nggak ada yang gosong gitu Nah, sekarang kita akan memasak tumis jamur kancing Pertama-tama, masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak yang sudah panas Lalu, aduk-aduk deh sampai harum Masukkan bawang daun, seledri, dan tomat Kemudian, aduk-aduk lagi deh Kemudian, kita masukkan jamur kancingnya Ini bahan utamanya guys Wajib banget Aduk-aduk lagi Kemudian, tambahkan lada putih secukupnya Jika dirasa sudah cukup matang, kita siapkan wadahnya Kemudian, tumis jamur kancing sudah siap disajikan Mudah banget kan? Jadi, masakan ini bisa menjadi referensi kalian yang bingung hari ini mau buka puasanya sama apa ya Taraaa, ini dia hasilnya Lanjut ke membuat bihun goreng Yang pertama, masukkan bumbu yang sudah kita ulek halus ke dalam minyak yang sudah dipanaskan Aduk-aduk, biarkan sampai harum Masukkan air secukupnya Lada putih secukupnya Kaldu bubuk Lalu, masukkan kol yang sudah kita potong-potong tadi Lalu, masukkan air secukupnya Masukkan bawang daun Masukkan bawang daun Aduk-aduk sampai rata Dan kita masukkan deh bihun jagungnya Sampai jumpa di video selanjutnya Taraaa, ini dia hasilnya Ini dia hasilnya, bihun goreng sudah siap disajikan Kalian juga bisa menambahkan kecap ya Kalau kalian mau Dan ini dia bakuan daun kelornya Bintang utama menu buka puasa kita hari ini Soalnya kalau buka puasa tanpa bakuan itu rasanya kayak gimana gitu ya Ini dia, menu buka puasaku hari ini Kalau kalian, menu buka puasanya apa? Oh iya, jangan lupa Awali buka puasamu dengan yang manis-manis Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW Yaitu dengan memakan buah kurma Cukup sekian videoku kali ini Terima kasih untuk semua yang sudah menonton Semoga bermanfaat untuk kalian semua Khususnya bagi kalian yang sedang mencari referensi Menu berbuka puasa yang murah dan sipel Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channelku Supaya ke depannya aku bisa lebih semangat lagi Untuk memberikan konten-konten yang jauh lebih bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax